Pemirsa Cawapres nomor urut 01, Gai Marufa Amin mengunjungi Pondok Pesantren Durantika di Desa Petek, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten Jum'asore. Dalam kunjungannya, Marufa Amin meminta doa restu agar bisa terpilih bersama Jokowi Dodo. Pemirsa Cawapres nomor urut 01, Gai Marufa Amin mengunjungi Pondok Pesantren Durantika di Desa Petek, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten Jum'asore. Kedatangan Marufa Amin untuk berjelat rohmi dengan pimpinan Pondok Pesantren serta meminta doa restu agar terpilih menjadi calon presiden periode 2019-2024. Marufa Amin juga mengikuti istihosah dan doa bersama dengan para santri bagi keselamatan bangsa dan negara Indonesia. Marufa Amin yakin bisa mendulang suara di wilayah Kabupaten Tangerang sebanyak 60 hingga 70 persen dan memenangkan suara terbanyak di seluruh wilayah Banten. Marufa Amin menambahkan jika dirinya terpilih, ia siap membantu melanjutkan program kerja Jokowi sesuai dengan harapan masyarakat. Demi memanjukan bangsa Indonesia. Dari Tangerang, Banten, Sukron, Anews melaporkan. Usai menjalani debat pertama Capres-Capres 2019, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno tetap menjalani aktivitas yang padat. Mengisi pagi hari, Sandiaga menyempatkan diri pola olahraga dan bertemu dengan milenial. Siang harinya, Sandiaga langsung meluncur ke Sukabumi Jawa Barat untuk bertemu dengan masyarakat. Memulai aktivitas di Jumat pagi, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno berolahraga dengan bersepeda ke kawasan Monas. Di Monas, Sandi sempat bertemu dan menyapa warga yang tengah berolahraga. Setelah bersepeda, Sandiaga Uno melanjutkan aktivitas dengan menyatap bubur sambil berbincang dengan para milenials. Dalam pertemuan ini, Sandi mendengarkan dan menyerap masukan dan evaluasi dari mereka terkait debat pertama Capres-Capres yang dilakukan pada Kamis malam. Sandi juga mengucap syukur atas debat yang berjalan lancar. Ia pun berterima kasih atas evaluasi dan apresiasi dari kaum milenial untuk perbaikan pada debat-debat berikutnya. Keinginan kita untuk menghadirkan pemerintahan yang kuat, kepemimpinan yang tegas, membela rakyat, dan menegakkan hukum seadil-adilnya, tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kita pastikan HAM untuk seluruh rakyat, khususnya hak-hak mendapatkan lapangan pekerjaan, hak-hak mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan, hak-hak mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Usai bertemu kaum milenial, Sandi Agam melanjutkan aktivitas dengan berkunjung ke Suga Bumi Jawa Barat untuk bertemu dengan berbagai kalangan masyarakat. Dari Jakarta, Armalina, Radu Santo, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!